Untuk bisa, gue gak dengerin, bukan gak dengerin, dengerin musik, tapi gue gak bermain musik dulu. Gue kuliah, karena gue udah keluar duit banyak untuk bisa, supaya keluar gue ngumpul, ya gue kuliah bener. Gue udah jual rumah, sayang juga kan, akhirnya gue kuliah bener. Gue gak main musik sama sekali, gue gak ada, lo di New York main musik gak? Enggak, gue kuliah, gak ada waktu, gak ada waktu. Selain kuliah, gue jaga anak ganti-ganti, anak sama istri gue kuliah juga, jadi kita ganti-ganti. Dan gue merasa, gue sangat, apa namanya, bersyukur ada dalam fase itu. Gue pernah memutuskan untuk mengambil keputusan kayak gitu, yang sekarang gue jadi punya hubungan yang baik dengan anak gue, ya dekat gitu ya. Bisa, walaupun kita terus belajar ya, gimana caranya jadi temen, tapi juga tetep gak kayak temen banget. Dalam artian, tetep punya respect terhadap orang tua, karena pasti dia secara moral juga harus belajar bahwa terhadap orang yang lebih tua. Itu ngomong kayak gimana, cara berargumentasi kayak gimana gitu ya. Itu perlu, jadi kita sama-sama belajar terus, dan bahwa merasa, mengerti perannya kita yang sedang dibutuhkan yang mana itu, menurut gue cukup penting, dan ya kayaknya Alhamdulillah gue berusaha untuk situ sih, gak tau berhasil apa enggak ya. Untuk bisa, yaudah gue jadi orang tua, gue minta pengertian dari temen-temen, temen-temen masih bisa, dengan perjuangan misalnya gini, oke, gue gak bisa jadi terus-menerus, ada nih dalam 2 bulan, 3 bulan, gue pulang ya, karena ada manggung, kasian juga temen-temen gak punya uang terus-menerus, di Jakarta, Ben. Mereka cari kerja yang lain gitu ya, ada yang jadi desainer, ada yang jadi apa gitu. Tapi, yaudah, akhirnya gue cari cara, gue bisa pulang nih, summer. Pulang main, waktu itu 2 bulan, 3 bulan, wah, main 30 kali. Iya, main 30 kali, terus pulang, masih dapet duit kan anak-anak, ya pulang lagi kita sebagai bapak lagi, ngapa-ngapain, gitu, melakukan pekerjaan di sini. Di sana gue gak pernah kerja sama sekali, karena ya gak ada kesempatan, waktu gue harus. Iya, karena lu kuliah itu ya. Setelah gue selesai kuliah pun, gue kesana cuma jadi bapak aja, tapi gue gak kerja juga, karena ya kalau gue kerja, gue jadi kehilangan waktu sama anak. Gue punya banyak duit, mungkin ya, tapi gue jadi kehilangan waktu, gue gak bisa. Kayaknya anak gue gak jelek juga kalau diajarin sama gue, gitu. Jadinya, yaudah, gue lebih memilih itu, gitu, selain ada kerjaan-kerjaan di Jakarta yang gak bisa ditinggal, kayak gitu-gitu. Jadi, akhirnya, yaudah, gue gak terlalu ngejar, nyari duit yang gimana, gitu. Jadi, yang adanya kayak gini, situasinya gue mencoba menyelesaikan masalah, kayaknya yang terbaik, masalahnya gue selesaikan begini. Gue gak usah kerja, gue begini, gue bisa pulang setiap summer, nanti abis itu. Balik lagi, itu mungkin terbaik yang bisa gue lakukan. Mungkin juga gak baik juga buat temen-temen yang berharap, mungkin gue ada di sini terus, gitu. Tapi dengan situasi yang ada di gue, ya itu yang bisa gue lakukan. Ini terutama buat gue sih, pembelajaran buat gue. Anak gue juga sama, udah sekarang kan, kisaran segitu. Nah, balik lagi ke efek rumah kaca nih, mas. Ketika, kita kan kalau di industri musik nih, ada yang namanya posisi-posisi yang menentukan prestasinya si band, gitu ya. Masuk di dalam skena mana, kemudian bisa ketemu siapa. Ini kan gue ngeliatnya dari awal, ERK dari segi artistik juga mumpuni, gitu ya. Terus kemudian dari pergaulan sekitarnya juga mendukung, gitu ya. Saat itu, lo memetakannya seperti apa, Mas? Sampai akhirnya bisa, ya gue ingat, lo waktu nikahan ngerilis juga album, apa, Indie... Art Wedding? Iya, Indie apa? Art Wedding. Indie Art Wedding, IAW. Nah, itu kan juga salah satu karya menurut gue monumental ya. Maksudnya jadi orang banyak nginget itu, gitu. Oh, ini Indie banget nih, gitu. Ini anak Indie nih, gitu. Sebenarnya lo memetakannya itu dari awal nggak sih, Mas? Atau ini sebenarnya hanya buah dari prosesnya, gitu? Kalau gue gemar nonton, iya. Karena gue merasa gue perlu belajar banyak dari banyak musisi, gitu ya. Baik yang gue dengar cuma dari karya-karinya mereka, atau gue nonton langsung live-nya yang mana, yang mungkin terjangkau sama gue, ya band-band underground, gitu. Walaupun musik ERK sebenarnya nggak underground banget, gitu ya. Kalau ngeliat dari irisan-irisan musik yang kita mainin itu sebenarnya yang berkembang di mainstream di luar negeri, lah. Misalnya apa, brunch, gitu, atau British Pop, gitu ya. Tapi, gue sebagai pemusik, kita bikin karya, lalu karyanya itu mau diapain, ya. Kita juga nongkrong-nongkrong sama temen-temen yang ngerti. Waktu itu, scene musik aja sih yang underground, yang kecil-kecil, ya. Scene musik independen di Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, Malang, gitu kali ya. Semarang. Nah, dari situ, yaudah gimana cara mengelola itu, karya yang udah kita buat, yang tadi gue bilang dari awal, kita bisa menempat, kita mencari tempat. Kayaknya musik ERK nih, kalau dipetain ini, di scene musik, saat itu ada di mana, dan mungkin nggak terlalu sama, supaya ada, apa ya, supaya ada identitasnya lah, gitu ya, dengan satu sama lain, gitu, sehingga, kayaknya kalau identitasnya jelas, gitu, tempatnya itu tak tergantikan. Ibaratnya gitu, bukannya harus terus-menerus dengerin, tapi ada rasa kangen untuk dengerin, karena dia punya tempat sendiri, gitu kan. Sebenarnya itu metode yang gue, terapkan, karena gue begitu juga, ada band-band yang memang gue juga kangen, untuk dengerin terus-menerus, dan mereka tuh, satu sama lain tuh, kelihatan perbedaannya, dengan antara band satu, band dua, gitu ya. Nah, dari situ, kita buat karya kan, lalu, gaya inilah cara menyebar ruaskan karyanya, waktu itu kan, kalau awal-awal gue dibantu sama band yang, lebih, lebih gesit, lebih cair di scene musik, pada saat itu, dibandingkan gue, Adrian, atau Akbar. Jadi, dia sebagai manajer tuh luas, dan, ya, memperkenalkan dengan banyak orang, yang kita tuh, gak bisa jangkau tanpa kehadiran dia, gitu. Dan, juga dibantu oleh teman-teman di scene, gitu. Ternyata kita, yang gak terlalu gaul, sebenarnya dulunya, walaupun gue nonton, tapi gue gak bergaul juga. Gue cukup mengamati aja. Dan itu dibantu banget sih, sama teman-teman di scene independen waktu itu. Kita diterima, yang, ya, karena memang mereka juga, pada dasarnya, emang orang-orang yang, anak-anak band yang welcome, welcome, welcome aja. Jadi, gue gak merasa ada, ada satu, bahwa ada bubble-bubble, mungkin, iya ya, gitu ya. Mungkin, ada bubble-bubble, tapi, kita yang bukan dari bubble itu, masuk ke dalam bubble itu, kayak, diterima dengan terbuka sih. Jadi, dari situ, nolong kita untuk bisa terus berkembang, dan ada, mereka secara, apa ya, organik, menyebar, luaskan, karya yang mereka suka, yang ternyata mungkin di dalamnya ada RK juga, gitu ya. Itu jadi bagian dari kultur waktu itu, penyebaran musik, dan orang nulis blog, gitu ya. Dan, si multiply itu ya. Multiply, Aryan dulu, terus majalah Rolling Stone juga, yang kita juga, kan siapa kita ya, tiba-tiba, di, tercover, iya, di, ya, di review, reviewnya bagus, menurut mereka, gitu. Itu juga banyak membantu sih, berbagai media-media lain juga. Trax, macem-macem lah pada saat itu, dan itu, kayak, gue gak tau kalau kita sekarang, baru rilis sekarang, mungkin perjuangannya, beda lagi, beda lagi ya. Beda dinamikanya, beda lagi, tapi, harusnya, kegigihannya sama. Kegigihannya sama, jadi kita memang, ya memang harus ngelakuin sih, kerja-kerja itu. Semangat, independen. Bukan, bukan nge-band aja gitu ya? Iya, musik, independen. Musik ya, tapi, pola marketing, kegigihan, major label. Karena major label, bisa begitu, karena mereka ada yang ngerjain. Lepasnya ngerjain, dibayar gitu ya. Itu kan wajar aja, emang, karena harus ada yang ngerjain. Nah, kita harus, kalau kita gak punya uangnya, berarti kita yang ngerjain, untuk lebih gigi, kerja ekstra, atau ajak teman-teman, yang mungkin, nanti kalau kita bareng, kita bisa jadi agent-agent ya nih? kita bisa bareng gitu. Jadi memang, tapi, major label bisa sukses, karena mereka mengerjakan pekerjaan, yang mungkin, gak dilakukan oleh orang lain. Dan, Bin yang paling, berperan saat itu ya? Iya. Masuk ke dalam scene-nya gitu, sehingga kita, ya jadi lebih, dikenal lain. Perkenalan sama Bin, di mana? Ya, temannya Bin, adalah temen gue dulu, main di komplek, di rumah gitu. terus kenal, oh ya, suka nge-band nih dia, ya kita ngobrol-ngobrol sering, dari situ, Bin datang ke latihan, ERK, waktu itu namanya, belum ERK ya, masih apa? Ego? Iya, seber ego, di Fermaya gitu, ternyata, ada dipakai sama band lain. Setelah bertahun-tahun, masih ketemu, orangnya masih ini-ini juga nih, jadi si Bin sebenarnya udah, wah nih band gigih juga nih, walaupun gak kemana-mana, walaupun gak kemana-mana, tapi gigih juga nih, gue mau bantuin deh, terus gue pegangin deh, Oh justru tawarannya dari Bin langsung saat itu? Iya. Oh.